Intro Arina Molita dengan penuh kesabaran berusaha untuk membuat anak-anak disanggar yoganya mengikuti gerakan Yoga 4 Kids yang diperlihatkannya. Yoga for Kids merupakan salah satu cara melatih konsentrasi anak agar dapat lebih baik lagi. Anak dapat lebih fokus saat melakukan kegiatan mereka, baik di sekolah ataupun di rumah. Gerakan ikan, kupu-kupu, dan binatang lain yang digunakan untuk perumpamaan dalam Yoga for Kids ini membuat anak lebih tertarik untuk mengikuti gerakan-gerakan yoga anak-anak ini. Kadang mereka juga melakukan gerakan berbagai benda, misal kereta, layang-layang, dan perahu layar. Menurut Arina, tema setiap latihan berlangsung pun akan berbeda setiap sesinya. Bila hari ini anak-anak melakukan Yoga dengan tema laut, maka bisa saja lain kali mereka melakukannya dengan tema lainnya. Yang penting anak suka dan tertarik dengan aktivitas yang dilakukannya. Mudah ditiru juga merupakan unsur penting untuk Yoga anak-anak ini, agar mereka tidak merasa bosan. Lebih bersemangat dan manfaatnya lebih cepat terlihat. Karena kalau anak-anak itu memang ternyata dia lebih senang fun, kemudian memang melatih syaraf motorik mereka. Dan orang tuanya juga bercerita secara konsentrasi dan fokus mereka sudah lebih terkoordinir. Dan dengan beryoga ini mereka bisa self-awareness-nya itu lebih dini. Yes, membantu motorik. Tidak hanya motorik, tapi lebih ke self-awareness ya. Jadi dia lebih secara dini mengenal dirinya dan akhirnya dia membangun kepercayaan diri. Dan dia tahu apa yang dia mau. Selain gerakan yoga, anak-anak juga melatih diri mereka dengan menggunakan benda lain seperti balon untuk ditiup dan bulu ayam. Usai mereka berlatih, mereka juga akan diajak untuk bermeditasi ala anak-anak oleh arena. Namun jangan harap meditasi mereka layaknya dilakukan oleh kaum dewasa. Anak-anak ini lebih memilih bercanda saat bermeditasi dengan teman-temannya. Nugro Astia Budi melaporkan.